Pah, bagaimana caranya bangsa Indonesia mengurus rakyat yang banyak setelah merdeka? Begini, Ti, setelah bangsa Indonesia merdeka, para pemimpin bangsa berkeliling menemui para raja dan bangsawan di berbagai daerah di Indonesia Untuk apa, Pak? Ya, mengajak mereka mendukung kemerdekaan bangsa kita, Ti Oh, lalu bagaimana respon mereka? Nah, tentu saja respon mereka sangat baik Mereka menyumbang untuk membiayai negara kita dalam mengurusi kebutuhan rakyat yang banyak ini Adik-adik, yuk kita membaca keluaran 11 ayat 1-3 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini Baiklah katakan kepada bangsa itu Supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya Dan setiap perempuan kepada tetangganya pula Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir Di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat Tuhan memerintahkan Musa untuk meminta kepada orang Mesir harta benda sebagai bekal bangsa Israel memulai kehidupan baru menjadi bangsa yang merdeka Orang Mesir pun memberikan dengan rela sebab Tuhan menggerakkan hati mereka Lagi pula, Musa sangat dihormati di Mesir Adik-adik, ayo kita juga membantu bangsa kita dalam mengisi kemerdekaannya Kita bisa terus mendoakan bangsa kita agar selalu diberkati Tuhan Mari berdoa Bapak di surga, tolonglah aku untuk dapat membantu bangsaku ini Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Sahabat mari dukung pelayanan Dukungan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Dukungan dan pekabaran Injil melalui YKB